Terima kasih. Terima kasih. Minat apa? Minatnya minat... Jadi ada minat promosi kesehatan, kemudian minat kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Ya, tidak benar ya. Jadi ada yang ikut Bu Fatwa secara, apa ya, induk semangnya itu Bu Fatwa ya. Kalau yang MMR, KMPK, itu induk semangnya saya ya. Ya, panjang semua. Mengapa panjang? Ini menarik ya. Jadi karena kesehatan masyarakat itu panjang, luas, luas sekali dan itu macam-macam nanti kita lihat ya. Anda sudah pernah enggak melihat ini ya? Jadi kita masuk ke profesi-profesi dalam kesehatan masyarakat. Jadi ya, yang kita lihat ini sebagai pengantar ada jenis-jenis pendidikan, kompetensi, sertifat profesi, kemudian pendidikan tenaga kesehatan. Ya, jadi kita paling definisi pertama ya. Jadi kita itu berada di pendidikan formal ya. Anda masuk ke S2 di IKM itu adalah pendidikan formal, bukan non-formal, bukan informal. Nah, jenis pendidikannya itu mencakup macam-macam. Nah, Anda termasuk pendidikan akademik ya. Tolong jangan kacaukan dengan profesi, itu lain lagi. Ada yang akademik, ada pendidikan profesi ya. Kalau spesialis itu pendidikan profesi ya. Nah, ini kompetensi Anda bisa lihat di Undang-Undang 36 tentang Tandak Kesehatan ya. Adalah puji kompetensi adalah proses pengukuran, pengetahuan, ketamatan, dan pelaku peserta didik pada pendidikan tinggi yang mengadakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Dan selanjutnya, Anda bisa baca ya. Nah, berada setiga profesi ya. Ini tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Nah, ini yang menjadi contoh paling gampang adalah dokter ya. Dokter itu kan dengan profesinya koas ya. Kalau akademiknya adalah esket. Paham ya? Esket, kemudian koas, dan jadilah profesi dokter. Nah, ini kalau masuk ke kompetensi profesi, itu harus mengikuti uji kompetensi salat nasional. Oke ya, ini Anda harus lihat ya. Bisa dibaca terus ya. Nah, kemudian kita masuk pendidikan tenaga kesemas. Nah, ini sangat telepon dan apa yang tadi kita bahas dengan Pak Cokowi tadi ya. Coba Anda lihat di sini ya, undang-undang tenaga kesehatan itu memang ada seperti ini di luar dokter dan rute gigi ya. Itu masuk pada undang-undang tenaga, sorry, undang-undang praktek kedokteran. Jadi, pas 11, tenaga kesehatan itu banyak sekali. Ini dikelompokkan mulai dari psikolog klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian. Nah, ini tenaga kesemas sampai ke tenaga kesehatan lain-lain. Nah, ini lain-lainnya banyak misalnya. Paham ya? Luas sekali. Sehingga tadi tiga departemen pun juga namanya panjang-panjang ya. Karena ya mungkin mencakup banyak hal. Tapi untuk farmasi dan gigi itu tidak masuk ke FK, KMK. Jadi, jangan sekali-kali bilang bahwa farmasi dan KG itu masuk di sini. Bukan, itu di fakultas lain, nanti saya dimarai. Tapi di beberapa bukuan tinggi, kayak di Melbourne, itu dentistry itu masuk dalam satu fakultas yang berita menangnya juga panjang. Faculty of Medicine, Dentistry, and Health Sciences. Jadi, banyak sekali. Nah, ini. Jadi, Anda bisa paham ya. Nah, ini. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, ini yang di sini itu juga ada macam-macam lagi. Ada EBITIOMLOH Kesehatan, tenaga PROMKES. Nah, EBITIOMLOH itu yang Pak Asis Panto tadi, departemennya. PROMKES, itu teman-teman Ibu Fatwa, memimpin kesehatan kerja, Ibu Fatwa. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan itu di departemen saya, kami. Tenaga biostatistik dan kebundukan itu di teman-teman Pak Asis. Tenaga secara reproduksi dan keluarga juga teman-teman Pak Asis ya. Jadi, ini jenis darah kesehatan ya, yang di dalam undang-undang tadi. Nah, kemudian juga ada yang lingkungan itu juga macam-macam. Ada sandasi lingkungan, ada intumolog, dan ada mikrobiolog kesehatan. Kemudian di GC ada nutricionist dan dietitian. Bisa ya, ada panjang-panjang kali ini. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini memang di dalam kesehatan itu ada berikan akademik, ada berikan profesi dan fokasi ya. Nah, untuk yang profesi ini setelah S1 dengan berbagai, mungkin sekarang kita belum punya semacam koas ya, tapi ada semacam pelatihan-pelatihan, profesi juga ada nih. Kita belum punya koas kecuali dietitian dan nurse ya, Pak. Sudah ada ya, dietitian sudah ada ya? Ya, sudah ada ya? Yang gisi ya? Ya, ada di beberapa tempat ya. Tapi untuk kesehatan sendiri, kita belum ada. Nah, kesehatan ini juga macam-macam tadi. Nah, yang kita, di sini berada di S1 SKM ya, atau S2 MKES atau MPH atau MH dan sebagainya. Kemudian juga S3 dalam KESMAS. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Kita berada, Anda berada dalam S2 di perlindungan akademiknya. Nah, ini perlindungan akademiknya tadi, kalau S1 masuk di SKM, ya, mendapat gelar SKM. Tapi gelar SKM itu bukan profesi ya, tapi gelar akademik. Ya, karena profesi KESMAS itu bermacam-macam. Nah, ini yang segini jadi satu masalah ya. Profesi KESMAS itu hanya satu tadi. Aturannya undang-undang itu banyak sekali. Nah, ini yang menarik juga. Dari S1 Faktas KESMAS, menurut saya, itu bisa ke profesi-profesi KESMAS, menjadi tenaga kesehatan, seperti tadi yang kita bahas ya. Atau bisa enggak dari S1 KESMAS pindah profesi, bukan pindah profesi ya, menjadi guru, bisa enggak? Profesi guru, bisa enggak? Bisa. Atau perencanaan pembangunan, bisa enggak? Atau analis kebijakan. Atau profesi politikus, bisa enggak? Ya. Nah, ini bisa ini. Jadi, ini menarik ya. Jadi, menurut saya, kita jangan sampai mengatakan bahwa fakultas KESMAS, itu lulusannya semua harus masuk ke S2 KESMAS. Mungkin juga, atau profesi-profesi tenaga KESMAS, bisa juga menjadi guru. Dan guru itu ada ratusan ribu sekolah yang butuh tenaga KESMAS. Nah, kemudian, kalau kita masuk di S2 IKM, nah ini, kita mengacu pada undang-undang tenaga kesehatan, tadi, yang macam-macam jenisnya tadi ya. Kemudian juga tenaga-tenaga kesehatan masyarakat lain, yang kita anggap juga tenaga KESMAS ya. Dokter pun iya, karena dokter bisa MPH. Ya. Bufatwa itu MPH ya? Ya, dari mana? Dari UMIU. Bufatwa dokter. MPH dari UMIU. Ya. Saya dokter, tapi MSC-nya di KESMAS-nya London ya. Pak Sieswanto MPH bukan ya? Pak Sies? MSC atau MPH? Saya lupanya. Sia. 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 Oh, banyak. Oh ya. Kalau glaryat ditulis semua panjang ya. Panjang. Panjang kan ya. Saya lupanya dari UMIU juga. Ada juga. Oh ya, yang SU. Ya, waktu itu saja yang utama ya. Tapi Anda paham nggak bahwa profesi lain itu juga perlu ilmu KESMAS, sebenarnya ekonom pembangunan, guru, pernyataan kota. Polisi perlu nggak? Ya. Ada sebagian yang perlu ya. Polisi susilan, macam-macam tadi ya. Ahli hukum, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa masuk di S2 kita. Jadi, kita pernah menerima ahli hukum. Oh ya, ada nggak yang S1-nya hukum di sini? Ada? Nggak ada. Biasanya ada. Atau sekarang sebagian sudah masuk ke S2 hukum kesehatan di fakultas hukum. Insinyur ada nggak? Insinyur? Nggak ada. Ada, Insinyur? Kimia ada. Ah, Insinyur apa, Pak? Sipil. Ya, Sipil sangat dekat dengan environmentally, apa, healthy environment ya. Nah, ini sangat-sangat menarik nih. Jadi, perencana kota, teknik Sipil dan perencanaan di mana-mana ya. Ini sekarang sangat penting untuk memahami ilmu-ilmu kesehatan masyarakat. Jangan sampai terjadi satu perencanaan yang sangat-sangat berbahaya ya. Terpasuk rentan risiko macam-macam, masuk likuifaksi. Saya baru dari Pak Luh, Pak Hametau, ternyata berat sekali ya likuifaksinya. Oke ya. Nah, kemudian pendidikan akademik ini, ini tentunya jalur yang terkait dengan rumpun ilmu kesehatan masyarakat. Ini yang kita pakai ya. Sehingga maksimal masyarakat memang penting untuk jabatan struktural dan dapat lanjut ke pendidikan S3. Tapi Anda belum diuji oleh kompetensi profesi loh. Kalau Anda seorang epidemiologis, ya harusnya yang menguji adalah Ikatan Ahli Epidemiologi ya Pak. Namanya apa namanya? PAEI ya? PAEI. Kalau Anda ahli kisi apa? Yang namanya apa? Kisi apa? Ada banyak atau? Oh, ada banyak? Iya. Ada persagi. Ya. Ya, macam-macam itu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian profesi takesmas ini yang menarik ya. Jadi ini setelah S1 yang tadi bersama-sama dengan nah ini, kolikium ya. Dan organisasi profesinya. Nah, ini yang di IKM itu belum begitu maju ya. Jadi, organisasi profesinya itu masih belum banyak memberikan ujian kompetensi profesi. Tapi tetap bersama-sama dengan pendidikan tinggi bisa. Oke ya, jadi kita melihat bahwa siapa mereka itu ada pemahaman yang luas dan ada pemahaman yang menurut undang-undang tenaga kesehatan. Nah, kami menganut yang luas tadi ya. Sampai ekonom pun bisa masuk sebagai tenaga kesemas. Nah, terakhir. Sekarang kita masuk pada satu pertanyaan menarik mengenai apa saja organisasi profesi. Nah, ini yang kita perlu lihat untuk merespon apa yang dimaui atau diharapkan Pak Jokowi. Kita melihat bahwa memang harus ada organisasi profesi yang bergerak di sini ya. Ini ada teori-teori semua. Ini semua ada, bisa Anda lihat. Nah, khusus untuk IAKMI memang ini menarik ya. Menurut kami ini bukan organisasi profesi. Kalau organisasi profesinya kesemas itu ya, Persatuan Ahli Epidemiologi, kemudian Persatuan Ahli Lingkungan, apa namanya Pak? Hakli ya, himpunan. Hakli ya, hakli ya. Nah, itu yang jadi ya. Nah, IAKMI itu lebih seperti Ambrilla ya. Seperti Payong yang menjadi semacam fondasi bagi semua perimbangan profesi tadi. Nah, ini yang masih dalam perdebatan terus sampai sekarang ya. Tapi intinya, mari kita tafsirkan bahwa profesi kesemas itu bukan tunggal ya. Jadi, kita bisa dalam konteks tadi menjawab pantangnya Pak Jokowi tadi, itu nanti kita akan bicara tidak hanya orang kesemas lulusan S1 FKM, tapi juga FK juga bersama-sama dengan lulusan FKG, bersama dengan lulusan sekolah tinggi lingkungan, bersama dengan lulusan ekonom pembangunan, bersama lulusan teknik sipil, ya. Jadi, kita jangan sampai sempit ini hanya masalah-masalah yang seolah-olah hanya IKM, tau tidak. Tadi Bu Isri sudah menekankan ini masalah yang lintas disiplin. Oke, saya kira ini yang bisa kita lihat banyak sekali. Nah, supaya menutup, untuk sesi ini untuk kita diskusikan ya. Nah, kita akan melihat bahwa pendidikan akademik S2 atau S3 ini, ini memang menjadi semacam lokomotif penghilang kemajuan ilmu ya. Tapi kita masih mengharapkan ada pendidikan profesi kesemas yang di Box Kuning ini ya, yang lebih applied ya. Jadi, misalnya sekarang, tadi Pak Lutfan ya, sekarang ada 2.000 rumah sakit di Indonesia ya, lebih ya, 2.600 ya, kan nggak mungkin mereka S2 semua ya. Tapi siapa yang peralatan komputer di sana, siapa yang mendidik dan melatih nih, Pak Lutfan ya. Juga Pak Sies ya, ini epidemiologi, Pak nih. Tadi untuk menjawab tantangan fraud dan sebagainya, itu kan butuh semacam ahli mutu dan teknikal epidemiologi, Pak. Di masa sakit. Nah, apakah harus S2 semua? Kan nggak mungkin, Pak, untuk 2.000... Terus siapa mereka yang melatih, Pak. Nah, banyak sekali tantangan yang harus kita kembangkan dalam konteks kesemas untuk menjawab apa yang didakonan Pak Jokowi ya, dan terutama untuk mengisi bagaimana SDM kesemas itu bisa dikembangkan. Oke, jadi kesimpulannya memang kita punya banyak variasi atau banyak jenis tenaga-tenaga dalam kesejahteraan masyarakat yang perlu kompetensi secara nasional untuk profesinya, tapi juga harus punya pengembangan akademik seperti S1, S2, dan SDK. Dan Anda berada di jalur akademik. Tapi nanti kita lagi berusaha dengan organisasi profesi untuk membuat semacam ujian-ujian profesi ya, tapi ini masih berdebatan terus ya. Apakah hanya kesemas saja atau profesi itu ya ada epidemiologis, ada nutrisionis, ada ahli kebijakan, dan sebagainya. Oke?